Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 8, melanjutkan cerita sebelumnya, Tan Yun menarik nafas dalam-dalam, menuki ke bawah, mendarat di rumput yang rimbun, dan buru-buru duduk bersila, memulihkan luka-lukanya dan kekuatan guntur yang habis dewa di kolam spiritual Pada saat ini, Suanyuan Ru, yang bertarung dengan simen fengki di platform, berkata, Tan Yun, tolong pulihkan dari cederamu Kali ini, aku akan memberimu lebih banyak waktu Tan Yun sangat tersentuh dan berkata, terima kasih, Ruer Setelah itu, Tan Yun memejamkan matanya dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan Dewa Yuan surga dan bumi memulihkan kekuatan dan cederanya Hahaha, hahaha, Raja Dewa Bai Cheng tidak bisa menahan tawa dan berkata, Yuner ada di empat besar Hebat, Yuner layak menjadi raja dari 30 miliar tentara sihir keluarga Bai kita Dewa Mu Feng di samping memandang Tan Yun, mengangguk setuju, dan tersenyum Saudara Bai Cheng, saya menyesal telah menjadi saudara Saya tahu bahwa Yuner sangat menentang langit Saya tidak mengatakan apa-apa pada awalnya Dia telah memasuki pasukan keluarga Bai Mu Raja Dewa Bai Cheng tersenyum dan berkata, mungkin Yuner dikirim dari surga untuk menyelamatkan pasukan keluarga Bosaya Saya sangat percaya bahwa dalam 10.000 tahun, pasukan keluarga Bai saya pasti akan membuat prestasi besar di medan perang di luar wilayah karena Yuner Raja Dewa Bai Cheng sangat bersemangat sehingga dia sepertinya melihat adegan ketika Tan Yun memimpin pasukan keluarga Bai untuk membunuh iblis asing Setelah peningkatan besar ranah di masa depan Ketika dia tertawa dan berbicara dengan Raja Dewa Mu Feng, Raja Dewa Tertinggi memandang Raja Dewa Titan dengan wajah minta maaf dan berkata, maaf, saudara, aku minta maaf untukmu Jika aku tidak membiarkan keponakanku membunuh Jing Yun untuk saudaraku, keponakan Sasuan mungkin tidak akan mati Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuh Jing Yun dan membalaskan dendam keponakan Sasuan di masa depan Mendengarkan suara Raja Dewa Tertinggi, gambaran kematian putranya menghantui pikiran Raja Dewa Titan Tubuhnya yang kekar bergetar hebat Jika Ling Xia dan Keostian Zun tidak ada di sini, dia akan memakan Tan Yun hidup-hidup Sambil menahan amarahnya, Dewa Titan berkata, saudara Bai, kamu tidak bisa menyalahkanmu untuk ini Kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan putraku Aneh kalau Jing Yun bersembunyi begitu dalam Saat dia bertarung dengan Malin saat itu, dia jelas tidak menggunakan pedang gilanya Tapi berpura-pura putus asa untuk membingungkan kita Kita semua ditipu olehnya Bajingan kecil ini tidak hanya unggul dalam kekuatan, tetapi juga berhati-hati Kita tidak boleh membiarkan dia tumbuh dewasa Kalau tidak, cepat atau lambat, dia tidak akan membiarkan kita pergi Potensinya benar-benar terlalu kuat, cukup kuat untuk membuatku takut Mendengar pidato itu, Raja Dewa Tertinggi berkata, kamu benar, saudaraku Jika Jing Yun tidak disingkirkan, cepat atau lambat itu akan menjadi bencana besar bagi kita Selama komunikasi antara Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Titan Ling Xia Tianzun juga berkomunikasi dengan Keos Tianzun Suamiku, fakta telah membuktikan bahwa kamu dan aku telah tersesat Jing Yun secara ajaib membunuh Balsaksuan Ya, saya tidak berpikir saya salah lagi Saya malu Suamiku, apa pendapatmu tentang Jing Yun? Setelah mendengarkan ini, Keos Tianzun merenung sedikit dan berkata Dia berani dan hati-hati, tegas dalam membunuh dan memotong Dan menonjol selangkah demi selangkah di antara banyak pria kuat Cukup untuk melihat bahwa dia pasti satu generasi pahlawan di masa depan Ling Xia Tianzun mengangguk setuju dan berkata Jika Anda memiliki menantu seperti itu, apakah Anda puas? Ya, kata Keos Tianzun, saya sangat puas Saya dapat melihat bahwa jika Jing Yun dikultifasikan Dia akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan Itu hanya kekuatan Xi Yin Kamu harus tahu bahwa Jing Yun bukan lawannya Juga, Jing Yun punya tunangan Bahkan jika dia bisa memenangkan kejuaraan dan mengalahkan Xi Yin Xi Yin mungkin tidak setuju Selama komunikasi antara suami dan istri, Li Simin memandang Tan Yun dan berkata Kakak, Jing Yun ini benar-benar membuka mata saudaraku Dengan kekuatan dewa kelas 3 dan formula pedang guntur gila keterampilan ibunya Dia melewati 5 pertandingan dan memotong 6 orang kuat ke 4 besar Demi saudaraku, aku berharap dia bisa memenangkan hadiah pertama Dan kemudian aku akan meminta nasihatnya secara langsung Setelah Li Simin menyampaikan suara Dia menemukan bahwa Li Xi Yin tidak merespons untuk waktu yang lama Jadi dia melihat ke samping dan melihat Li Xi Yin menundukkan kepalanya dengan linglung Dia tidak tahu harus berpikir apa Li Xi Yin mengulurkan tangannya dan menarik Li Xi Yin Aku berbicara denganmu untuk saudaraku Oh, setelah Li Xi Yin tenang Dia bertanya Saudara, apa yang kamu bicarakan? Lupakan saja, jika kamu tidak mendengarnya Kamu harus menjadi saudaramu Li Xi Yin berkata sambil tersenyum Hei, saudari, ini pertama kalinya kamu memikirkan hal-hal untuk saudaramu Kamu sangat asyik Beritahu saudaramu apa yang kamu pikirkan Apakah ini terkait dengan Jing Yun? Aku tidak punya Mata Li Xi Yin sedikit menghindar di antara transmisi suara Kakak, apakah kamu memiliki masalah? Saudara tidak bisa melihatnya Li Xi Yin berkata dalam transmisi suara Inju Li Xi Yin mengepal erat Giginya menggigit bibir bawahnya Dan suaranya kecil Li Xi Yin hampir tidak bisa mendengarnya Saudaraku, aku bertanya-tanya mengapa adikku adalah pria yang tergoda untuk pertama kalinya Dia sudah memiliki tunangan Apa? Li Xi Yin bingung dengan suara itu dan bertanya Suaramu terlalu rendah tadi Aku tidak mendengarnya dengan jelas Li Xi Yin mengesampingkan masalahnya dan berkata sambil tersenyum Lupakan saja Jika kamu tidak mendengarnya, jadilah saudara perempuanmu Aku tidak mengatakannya Li Xi Yin menatap Li Xi Yin dalam diam Kamu belajar dariku Meskipun Li Xi Yin lahir hanya beberapa saat lebih awal dari Li Xi Yin Dia sangat mencintai adiknya pada hari kerja Karena suara saudara perempuannya sangat rendah Sehingga dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas Dia dapat menebak bahwa apa yang dikatakan saudara perempuannya sulit untuk dikatakan Jadi dia tidak bertanya lagi Di baris pertama kursi Su Eying Tianzun dengan baju besi ilahi merah Memandang Suan Yuan Ru yang bertarung dengan simen Fengki Dan matanya menunjukkan penghargaan Dia tidak tahu kenapa Dia selalu merasa bahwa Suan Yuan Ru memberinya perasaan yang sangat ramah Perasaan ini luar biasa Luar biasa tanpa alasan Oleh karena itu Dia memberikan perhatian khusus pada Suan Yuan Ru Lebih dari setengah jam kemudian Yu Wen Su Terengah-engah dan berkeringat Akhirnya mengalahkan An Min Putra Raja Dewa Yun Dan meletakkan pedang di leher An Min Mata An Min penuh kesuraman Sambil memegang pedang dan tinju Dia berkata Saya mengagumi Anda Saya berharap saudara Yuen mendapat hadiah pertama Waktu berlalu menit demi menit Dan dalam sekejap mata Setengah jam lagi berlalu Di panggung Dewa Mu Zee berkeringat deras dan mengalahkan Ludian Putra Raja Lusong Dan berhasil maju ke semifinal Hari ini Yu Wen Su dan Tan Yun telah maju keempat besar Merasa lelah Mu Zee Hua Dengan lengan kirinya terluka Memandang Yu Wen Su di bawah panggung Dengan ekspresi serius Dan buru-buru menyapu panggung Dan duduk bersila Dan mulai memulihkan kekuatannya Oh, Ludian Yang dikalahkan dalam pertempuran Menyapu panggung suci dengan kepala sedih Dan terbang di belakang Raja Dewa Lusong Maaf ayah, saya mengecewakan Anda Saat ini Mata semua orang tertuju pada platform suci Pada Si Man Feng Ki dan Suan Yuan Ru Yang bertarung dengan sengit Setelah menonton pertempuran Selama lebih dari satu jam Mereka menemukan bahwa Suan Yuan Ru Lebih kuat dari Si Man Feng Ki Karena Suan Yuan Ru saat ini Menghadapi pembunuhan Si Man Feng Ki Dia tampak tenang Si Man Feng Ki berkeringat dan terengah-engah Si Man Feng Ki tidak bodoh Dia tahu juga semua orang bahwa Kalah dari Suan Yuan Ru adalah kesimpulan yang pasti Dan Suan Yuan Ru tidak ingin mengalahkan dirinya sendiri Yaitu memberi waktu bagi Tan Yun Untuk memulihkan cedera dan kekuatannya Pada saat yang sama Dia tidak mengakui kekalahan Karena dua alasan Pertama Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Mulong Mengirim pesan kepada ayahnya Raja Dewa Si Man Untuk memberi tahu putranya Si Man Feng Ki Untuk menemani Suan Yuan Karena Raja Mulong merasa bahwa Lawan terbesar putranya bukanlah Tan Yun Tetapi Suan Yuan Ru yang mendapatkan teknik Raja Mu Feng yang sebenarnya Selama Si Man Feng Ki dapat menahan Suan Yuan Ru Dan menghonsumsi kekuatan Suan Yuan Ru Putranya akan memiliki peluang menang Yang lebih baik ketika dia bertemu Suan Yuan Ru Pada saat yang sama Selama Anda memegang Suan Yuan Ru Putra Anda dapat memulihkan kekuatannya Alasan kedua adalah Karena Si Man Feng Ki masih menyimpan tongkat pembunuhnya Dia ingin membuat rencana Dan membiarkan semua orang percaya bahwa dia akan kalah Dan kemudian dia mengambil kesempatan Mengejutkan Suan Yuan Ru Dan mendapatkan kesempatan untuk menang Seiring berjalannya waktu Tiga perempat kemudian Tan Yun Duduk bersilah Tiba-tiba membuka matanya dan berkata Ruer, kamu bisa mengalahkannya Suan Yuan Ru mendengar pidato itu Dan menganggukkan kepalanya ke arah Tan Yun Si Man Feng Ki dengan tajam menangkap perilakunya Dan berpikir Tidak, dia akan melakukannya padaku Aku akan memimpin Setelah dia mengambil keputusan Si Man Feng Ki tiba-tiba meledakan Kekuatan para dewa kuno Seperti gelombang yang mengerikan Dia melayang ke udara dengan pedang kuno Dan dengan cepat berubah menjadi 108 bayangan virtual dari udara kosong Pedang Simon 108 pedang membunuh dewa iblis Ketika suara si Man Feng Ki penuh dengan niat membunuh 108 bayangan sisa Bergerak dengan kecepatan tinggi dengan jejak misterius dari langit Nafas kekuatan dan pedang dewa kuno yang agung melonjak liar Akhirnya, itu melonjak hingga 18 kali Dan Suanyuan diselimuti dengan kecepatan tinggi 108 pedang, mematikan dan kuat Suanyuan Ru berdiri tegak dan anggun di langit rendah Setelah melihat 108 bayangan virtual yang terbunuh Dia berubah menjadi bayangan sisa Ketika dia mundur di udara Dia bangkit di udara Ketika rambutnya menari Dia memegang pedang di tangannya dan dengan cepat menari Gaya pedang misterius dari udara kosong Ketika tangan Giyok Suanyuan Ru yang memegang pedang berhenti Dia berbisik pada dirinya sendiri Suara yang menyenangkan Pedang sentiandi Pedang menghancurkan langit dan bumi Segera, pedang Suanyuan Ru menunjuk ke langit Segera, di langit, angin mengamuk Membentuk pusaran setinggi 1 juta kaki Di pusaran feris, titik cahaya putih menerangi kekosongan Tiba-tiba, titik cahaya naik dari pusaran air Menjadi cahaya pedang seputih salju hingga 300 ribu sang Ketika cahaya pedang muncul di depan umum Nafas yang keras menyapu seluruh platform Pergi Gigi cangkang lunak Suanyuan terbuka dengan lembut Ketika suara ketidakpedulian dimulai Pedang seputih salju setinggi 30 kaki Memotong celah besar seperti celah ruang dari udara kosong Menelan gerbang barat Fenki dari 108 bayangan kosong Sier, hati-hati Di kursi baris ketiga Wajah Raja Semen berubah drastis dan dia mengingatkannya Dengan suara serak Di bawah kendalinya, 108 pedang Semen Fenki meledak Dan 300 ribu pedang seputih salju datang satu demi satu Bang, bang Semua pedang Semen Fenki rentan dalam suara keras Ah! Semen Fenki menatap pedang yang melahapnya Wajahnya pucat, memejamkan mata dan berteriak Aku mengaku kalah Jangan bunuh aku, aku mengaku kalah Begitu suara mengakui kekalahan jatuh Semen Fenki merasakan angin kencang datang Dia membuka matanya dengan gemetar dan menemukan bahwa pedang tiba-tiba berhenti dan tergantung di dekatnya Gulu Semen Fenki menelan ludah dengan susah payah Dahinya dipenuhi butiran keringat Dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya Pada saat ini Dia sangat menyadari ketakutan sebelum kematian Pada saat ini Dia merasakan betapa tak berdayanya ketenaran Kekayaan, status, dan latar belakang sebelum kematiannya Lengan giyok lembut Suanyuan melambai di udara Dan cahaya pedang seputih salju setinggi 300 ribu kaki secara bertahap menghilang Suara mendesing Suanyuan Ruo menjadi bayangan yang indah Menyapu kuil, berdiri tegak dan anggun Mencubit formula Dharma dengan kedua tangan Dan Yuan Dewa Langit dan Bumi yang kaya di atas taman bergegas ke alisnya dengan kecepatan tinggi Melihat penampilan Suanyuan Ruo yang berpacu dengan waktu untuk memulihkan kekuatan Suying Tianzun di baris pertama memandang ke samping ke arah maha guru Si Yuan dan berkata Tuan, tolong Sapa Ling Xia Tianzun Artinya, hanya mereka yang dipromosikan keempat besar yang dapat pulih ke kondisi puncak mereka Dan akhirnya memenangkan gelar yang benar-benar layak atas nama mereka Mendengar ini, Si Yuan Supreme tersenyum dan berkata Yinger, sebagai seorang guru, Anda sangat optimis tentang Suanyuan Ruo Ya Tuan, Suying Tianzun berkata dengan suara, tuyar optimis tentang dia Ya, Si Yuan Supreme menganggup dan berkata, serahkan ini pada guru Pada saat ini, Si Men Fengki di peron jatuh ke dalam kehampaan dan berdiri di belakang Raja Dewa Si Men Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi tidak segera mengumumkan dimulainya game ketujuh Karena dia tahu bahwa Yu Wen Su dan Mu Zihua belum sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka Raja Dewa Tertinggi, apa yang masih membuatmu terpana? Keos Tianzun sedikit tidak senang dengan suara, mungkinkah kamu menunggu? Yu Wen Su dan Mu Zihua memulihkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat membunuh Jing Yun Mendengar pidato itu, Raja Dewa Tertinggi bergegas untuk berkata, Bawahanku tidak berani Bawahanku akan memimpin pertandingan ketujuh Saat ini, hati Raja Dewa Tertinggi tenggelam Dia melihat dari suara Tianzun yang kacau bahwa Tianzun yang kacau itu sangat optimis tentang Tan Yun Sialan bocah itu Setelah Raja Dewa Tertinggi memarahi diam-diam Lang berkata, sekarang Raja Dewa mengumumkan bahwa Yu Wen Su, Mu Zihua, Suanyuan Ru dan Jing Yun termasuk di antara empat besar